Hai Mams, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe dulu channel Nakita ID ya, aktifkan loncengnya, dan jangan lupa like dan share video ini ya Mams, terima kasih. Ini lebih banyak efek buruknya dibandingkan efek baik, terutama pada anak-anak yang masih kita tertutup pakaikan, atau bayi, atau di bawah satu tahun. Mengapa? Karena penggunaan powder, anak tidak bisa menghindari kalau mereka terhirup oleh powder atau bedak sabur. Banyak sekali perempuan yang sudah menemukan kejadian anak-anak yang dengan batu-batu datang ke rumah sakit, Jadi ternyata saat pemeriksaan itu terbentuk granuloma, granuloma itu adalah reaksi tubuh terhadap sesuatu yang terhirup. Jadi karena powder-powder itu sangat gampang terhirup oleh bayi, maka sebaiknya dihindari penggunaannya terlalu berlebihan atau di area di atas dada. Jadi di atas dada ke atas itu sebaiknya lebih hati-hati, hindari bagaimana caranya akan terhirup anak, Atau memang kalau tidak terlalu perlu, biasanya kulit yang anak-anak yang agak berkeringat, yang lebih memenuhkan terapi pemeriksaan bedak sabur. Karena kalau ternyata memang sehari-hari dia tidak mengalami keringatan yang tidak terlalu berlebihan, pemeriksaan bedak sabur saat ini sebenarnya tidak perlu rupiah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!